Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa di acara dan program sama di EGUE bonsai Oke guys, acara atau program atau channel yang selalu berusaha memberikan informasi, edukasi, kreasi, inspirasi, dan imajinasi seni tanah hidup atau bonsai guys Oke, sebelumnya saya ucapkan salam menghormat kepada para master dan suhu bonsai di seluruh Nusantara dan dunia Apa kabar anda semuanya? Baik saja guys, terutama pecinta dan pengopi bonsai seluruh Nusantara dan dunia Oke, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber atau yang sudah mengikuti video saya Yang belum bisa diikuti dengan cara gratis, tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, komen, like, dan share Oke, di hadapan saya ini adalah bahan apa guys? Yang pasti bukan bahan fitnaan maupun bukan bahan rasan-rasan Ini adalah bahan bonsai sancang atau premna mikropila Bahan ini saya program sudah 5 bulan guys, sejak 0 Dulunya saya stack dengan cara apa? Ini saya stack dengan media tanam yang tinggi Saya kasih botol air mineral bekas guys Bawanya saya kasih polybag Sekarang polybagnya saya double yang agak lebih besar lagi supaya mempercepat pertumbuhan Oke, ini adalah bahan bonsai sancang atau program bonsai sancang expose root Karena ini apa? Akarnya saya naikkan guys Nah, kedepannya guys, kalau ini sudah besar Polybag ini akan saya naikkan lagi gini guys Dan akarnya saya expose lagi Batangnya ini pendek banget segini guys Dan ini, nah Oke Ini mau saya apakan guys Simak video selanjutnya Oke guys, seperti biasa Sebelum saya eksekusi atau saya kerjakan Monggo kopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mantep banget guys kopinya Kopi hitam seleraku Kopi hitam semangatku Kopi hitam inspirasiku Kopi hitam imajiku Oke Secangkir atau segelas kopi Sejuta inspirasi dan imajinasi Oke guys Ini langsung saya eksekusi Yang tidak saya gunakan Langsung saya pruning atau saya cutting Dengan tangan gini Yang dekat dengan ketiak-ketiak gini guys Layang ini guys Akan saya potong Ini akar yang tumbuh Tunas ini guys Biasa Sancang ini kalau akarnya di Expose gini Biasanya memang tumbuh Tunas-tunas gini guys Ini belakang ini akan saya Kurangi semuanya guys Karena ini Nanti kalau Dihidupkan Bisa Mengganggu yang atas guys Mati ranting Bisa yang atas Nah seperti ini Oke sudah bersih Yang sebelah sini Sedang belakang Ini juga akan saya Potong guys Nah Sangat jelas sekali Yang ini juga guys Langsung dal-del-dal-del Tanpa berpikir panjang Oke Seperti ini guys Harus berani Nah Ini kan jadi jelas ya Pergerakannya Ini batang utamanya guys Ini batang utamanya Saya liukan seret Kesini Dan Ini akan saya potong juga Ini tidak bagus ini Di ketiak ini guys Nah Tinggal dua ini guys Nah Jadi jelas Pergerakannya tinggal dua Langsung saja ini Saya Wiring yang ini guys Ya Yang ini akan saya Wiring langsung guys Ini Ini sangat hati-hati Karena apa Batangnya sudah agak Kecoklatan guys Saya sebenarnya Telat sedikit Justru kalau Sancang itu Mending Masih hijau gitu guys Nah ini Kalau batangnya Kecoklatan ini Sangat hati-hati Sekali guys Bisa apa Bisa bunyi Krek Gitu guys Nanti menghindari Bunyi krek Bertahap Saya guys Biasanya Ini sebenarnya Tidak panjang-panjang Kawatnya ini tadi Kepanjang guys Nah seperti ini Ini Jangan lupa Di Plintir guys Hati-hati Nah Gini guys Ini karena batangnya Sudah agak Kecoklatan Sangat hati-hati guys Nah Seperti ini Di Plintir aja guys Nah Yang masih hijau ini Tidak apa-apa Bunyi krek guys Ya Sancang itu berbahaya Batangnya Agak kecoklatan Bunyi krek gitu guys Cuman Tidak masalah Ini patahnya Patahnya kan Tidak patah guys Cuman Gambiumnya yang krek Oke Ini sudah Meliuk ke sini guys Ini sudah Meliuk ke sini Yang ini Saya biarkan Tumbuh Karena apa Supaya besar dulu guys Ini belum Berimbang dengan ini Kalau ini sudah Berimbang dengan ini Saya potong disini Atau disini Ya Ini dinaikkan dikit Baru Diliukkan Gini Nah Pelan-pelan Gini guys Nah Yang ini guys Nunggu Sepani dengan ini Nanti potong disini Tidak Tidak tinggi-tinggi Ini dileukkan lagi Ke sini Atau ke atas Biasanya jadi dua Gini guys Biasanya naik ke atas Atau naik ke samping Seperti itu Oke Simak video Selanjutnya Oke guys Saya lanjut lagi Dengan bahan Exposure Atau program Sancang Exposure Maka seperti ini Gerakannya guys Jadi ini Akan saya tarik lagi Kesini Karena untuk Mengisi Tajuk sebelah sini Ini bisa Nanti Berimbang Dengan Batang Potong disini Nah Biasanya muncul dua Akan saya liukkan lagi Ke atas Satunya lagi Bisa ke bawah sini Bisa meliuk Ke bawah sini Karena apa Karena Dari akarnya ini Sudah bagus Akarnya ini Saya tumpuk Jadi satu Gini guys Saya Dulu saya Kawati Saya rapatkan Gini Supaya Supaya Ini Menjadi satu Gini guys Untuk menopang Batang ini Dan Liukan Liukan Di atasnya Di bawahnya Biasanya guys Kalau kena media tanam Itu mekar lagi Akan Mencengkeram Mekar Gini guys Kalau sudah Kuat Besok-besoknya lagi Akan saya Angkat Saya tinggikan lagi Ini akarnya Saya angkat lagi Supaya Apa Supaya memang Kelihatan akarnya Karena program Exposed root Jadi batangnya Ini hanya Pendek-pendek saja Nantinya Ke depannya Oke Saya kira cukup guys Untuk menghindari Ini robo Ini kan masih Masih Istilahnya Kalau jawa itu Lemir guys Atau Apa ya Mudah goya Ini akan saya Sangga Dengan kawat Ini guys Nah Pakai kawat Ini juga bisa Disangga Seperti ini Aja Ditekuk Jadi dua Gini aja Bisa Seperti itu Penyangganya Nah Ini akan saya Sangga Gini saja Guys Saya masukkan Ke media tanam Ini akan saya Sangga Seperti ini Nah Seperti ini Sudah Gini aja Supaya Tidak Roboh Ke samping Ini Saya kira Gini aja Sudah cukup Karena masih Kecil Nanti Kalau udah Besar Sangga Kayu Atau Di ground Misalnya Saya butuh Membesaran Akan saya Semi ground Kan Saya sangga Dengan Kayu Oke Saya kira Sangat Simple Karena Gerak dasar Gerak dasarnya Sudah terbentuk Sini dulunya Satu ini Saya kembangkan Menjadi dua Ini Nantinya Ini Bisa potong Sini Atau potong Sini Dikembangkan Lagi Seperti itu Tahapannya Jadi butuh Memang proses Kesabaran yang Tinggi Karena Dipanjangkan Dibesarkan Dipotong lagi Satu ruas Dua ruas Dibesarkan Dipanjangkan Dipotong lagi Pendek Satu ruas Ini tidak saya Pruning Karena apa Tidak saya Pruning total ke atas Karena apa Karena Pohon atau Batang Atau akar Juga Butuh Untuk Fotosintesis Di Daunnya Jadi akar Menyerap Nutrisi Dari bawah Naik ke atas Dimasak Di Daun Karena ini Termasuk Tumbuhan Bergambium Atau Punya Klorofil Oke Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Ini menjadi Tumbuh Subur Dan Kalah Akan Menjadi Bonsai Sancang Exposed Yang Menawan Menurut saya Oke guys Saya tidak Bermasuk Mengurui Saya hanya Belajar Dari Para Master Dan Siobonsai Di Nusantara Dan Dunia Kritik Dan Edukatif Kreatif Inspiratif Imaginatif Inovatif Serta Solutif Bagi Sesama Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh